Dilihat oleh kita, oleh mata kepala kita bersama, masih banyak yang kekurangan. Kemiskinan, pengangguran, merajalela. Dimana letak kita mau berbicara bahwa sudah manjuk? Disitulah butuh ketegasan seorang pemimpin. Dan itu mudah kalau pemimpinnya berani. Baidata banyak pemerintahan saat ini yang mendapatkan penghargaan. Penghargaan A, B, C, dan belakangan ini menjadi inovasi pelayanan publik. Pandangan. Penghargaan itu bisa saja, bisa terjadi. Diduga, bisa dikondisikan. Untuk menaikkan rating popularitas dan nama baiknya. Walaupun penghargaannya banyak dari sini, ah itu mah bullshit menurut saya. Kami mengumpulkan pengacara-pengacara yang keturunan boyut-boyut Geger Celegon, Pak. Acara untuk menggugat Pemkot, untuk menggugat Kerekoto Stil, untuk menggugat pekerjaan umum. Karena ini melanggar perda nomor 5, 2012. Dan melanggar undang-undang nomor 38, 2004. Mas, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkot, dari Studio 1 Lugas TV, Celegon, Banten. Kali ini menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi, Mulyadi Sanusi atau yang akrab di bagi Cakmul, aktivis Celegon. Dengan tema, dikenal pemberani aktivis Celegon. Celegon, maju, ato modus. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Agar tidak penasaran, langsung saja kita saksikan. Tentunya, acara ini dipandu langsung oleh host senior kita, dan sekaligus, pemberian Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Waktu yang cepat, kami persilakan. Oke, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Terima kasih, Pak Belangkot. Malam hari ini, seperti kata Pak Belangkot, narasumber kita, siapa yang tidak mengenal, khususnya di kota Celegon, umumnya Banten, yang dimana dikenal beliau ini pemberani. Pemberaninya, tentunya hal-hal yang positif. Mulia di Sanusi. Betul. Abang, saya manggil Kang aja lah ya. Atau yang dikenal akrab di kalangan publik di masyarakat adalah Cakmul. Oke, sahabat Lugas TV, karena waktu berjalan terus, silakan Cakmul memperkenalkan ke sahabat Lugas TV. Bisa mencapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Lugas TV. Semoga Lugas TV, sahabat-sahabat Lugas TV, dan rakyat kota Celegon, dan seluruh Indonesia, sehat walafiat. Amin. Wow, luar biasa. Dengan tema dikenal pemberani aktivis Celegon, tentunya Cakmul, kita akan tanya, Celegon maju atau mundur? Walaupun nanti ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan. Oke. Anda dikenal pemberani, Cakmul. Dari kapan aktivis? Kenapa menjadi aktivis? Iya. Jadi memang dikenal pemberani itu saya tidak merasa berani. Berani. Tapi yang jelas posisinya dulu tahun 2007 saya menjadi aktivis kampung. 2007 di kampung? Oh, di kampung? Di kampung Cimrak namanya. Kampung Cimrak jadi ketua Risma, terus ikut organisasi-organisasi kampung, terus ikut menjadi ketua organisasi Kopasma, Komando Persatuan Sosial Masyarakat, terus menjadi ketua LSM Kampak. Oh, gitu loh. LSM Kampak sampai 2013, gitu loh. Jadi disitulah saya mengenal organisasi, gitu loh, Bang. Oke. Lalu apa yang melatana belakangi Cakmul terlibat dalam, dan meminati aktivis ini? Jadi memang gini, Bang. Yang namanya aktivis itu posisinya adalah, saya melihat sebuah hadis Rasulullah, Bang. Oh. Hadis Rasulullah itu yang menyatakan, yang pertama adalah, ketika kita ini melihat kemungkaran, Bang, maka kita harus merubah dengan tangannya. Kenapa dengan harus? Kenapa harus dengan tangan, Bang? Mereka-mereka yang punya kuasa, mereka-mereka yang menjadi presiden, gubernur, wali kota, RT, RW, gitu loh, Bang. Karena punya kuasa. Akan sangat mudah kemungkaran itu dirubah ketika dengan orang yang punya kuasa, tangan tersebut. Terus, posisinya, yang kedua, kalau kamu melihat kemungkaran, kalau tidak bisa dengan tangan, maka rupanya dengan bisa. Menyuarakan aspirasi, Bang. Setuju. Begitu, Bang. Menyuarakan aspirasi, ya kan, artinya, posisinya di situ, bicara benar, walaupun itu pahit. Gitu. Jadi, kebenaran itu harus disuarakan, Bang. Mengingatkan kepada penguasa-penguasa yang tidak becus, gitu. yang ketiga, kalau tidak mampu dengan lisan, Bang, dalam hadis itu, maka dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman, kata hadis riwayat muslim. Tidak ada tiga. Ada tiga. Itulah yang melatar belakangi. Yang melatar belakangi. Pokal. Dari 2007, mengguluti aktivis. Tentunya, bukan di pemerintahan ini saja. Artinya di pemerintahan lama juga. Terpantau media juga, termasuk kita. Memantau. pemerintah sebelumnya juga pokal. Yang saya mau tanyakan, maju atau mundurkah kota Cilegon saat ini? Jadi, kota Cilegon ini kan dari tahun 2000, ya, Bang. Ya. Menjadi kota Madia. Jadi, 1999 kalau tidak salah. 1999. 1999-2000, ya kan. Sampai sekarang, 2022. Yang dipimpin oleh saudara Heldi Agustian sekarang. Pertanyaan Bang Naga ini, apakah saat ini maju atau mundur? Kan begitu. Dari segala sektor, ya. Dari segala sektor. Ya. Jadi, parameter, Bang. Ya. Parameter maju itu adalah ketika rakyatnya tidak sengsara, Bang. Rakyatnya sejahtera. Sejahtera. Oke. Gitu, loh. Parameter sebuah kota, parameter sebuah gubernur, parameter sebuah bangsa, Bang. Itu kalau maju adalah parameternya rakyatnya sejahtera. Gitu, loh. Tidak ada kekurangan sesuatu pun. Yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Ajis, Bang. Dulu. Gitu, loh. Umar bin Abdul Ajis itu, Bang. Tegas sebagai pemimpin. Yang sehingga keputusan-keputusannya itu, ya kan, mendapat perhatian, mendapat aspirasi, mendapat apresiasi dari rakyatnya. Yang sehingga waktu itu, Umar bin Abdul Ajis, Bang. Ketika dia mau memberikan jakat, tidak ada yang menerima. Semuanya sudah sejahtera. Itulah parameter yang dinamakan maju sebuah kota atau bangsa ini. Nah, sekarang dilihat oleh kita, oleh mata kepala kita bersama, masih banyak yang kekurangan. Kemiskinan, pengangguran, merajalela, Bang. Dimana letak kita mau berbicara bahwa sudah maju? Disitulah butuh ketegasan seorang pemimpin. Dan itu mudah kalau pemimpinnya berani. Dan itu mudah kalau pemimpinnya cerdas. Dan itu mudah kalau pemimpinnya soleh, Bang. Tidak mementingkan pribadi kelompoknya. Begitu, Bang. Artinya, pemerintahan saat ini bisa dikatakan masih stuck di jalan di tempat. Jalan, gerak jalan di tempat, Bang. Jalan di tempat. Artinya, sebelum pemerintah ini juga bisa dikatakan seperti itu, dong? Bisa dikatakan seperti itu. Oke, karena kesejahteraan dari parameternya itu. Oke. Artinya, pemerintahan saat ini kurang lebih 16 bulan. Apa yang dilihat Cakmul pergerakan janji politik daripada pemerintahan saat ini? Yang saya lihat itu cuma gaji RT RW. Gaji RT RW? Yang sudah direalisasikan, Bang. Tentunya RT RW senang, Bang. kelihatannya senang. Gajinya naik. Sebagai tugas RT. Jadi begitu. Yang saya melihat bahwa tidak ada yang berbeda. Oke. Tadi Kang Cakmul bilang parameternya adalah masyarakat sejahtera. Tentunya kalau kita lihat real bahwa di kota Celegon ini ratusan industri. Tentunya pandangan dari Cakmul dengan masyarakat juga umumnya memandang seperti itu arusnya Celegon sejahtera. Betul. Sedangkan slogannya wali kota kita saat ini mudah-mudahan nih mudah-mudahan Celegon baru Celegon bermartabat dan sejahtera lah ya. Modern. Modern. Kalau udah modern tentunya udah sejahtera. Kalau ininya. Oke. Konotasinya. Wow. Luar biasa. Baidata banyak pemerintahan saat ini yang mendapatkan penghargaan. Ya oke. Penghargaan A, B, C dan belakangan ini menjadi inovasi pelayanan publik. Pandangan Cakmul. Penghargaan itu seyogianya Bang. Diberikan kepada pemimpin itu sudah meninggal. Oh. Gitu loh. Kalau dia memimpinnya baik maka surga. Kalau pemimpinnya tidak baik maka neraka. artinya kalau dari kasat duniawinya Bang penghargaan itu seharusnya yang memberikan adalah rakyatnya sendiri. Gitu loh. Oke. Bukan kementerian. Iya. Bukan di atasnya wali kota. Begitu loh. Oke. Dan saya melihat ya kan penghargaan itu bisa saja bisa terjadi gitu loh. Diduga bisa dikondisikan untuk menaikkan rating popularitas dan nama baiknya. Oke. Gitu loh. Walaupun penghargaannya banyak dari sini dari sini ah itu bullshit menurut saya. Oke. Itu menurut Cakmul. Menurut saya iya. Itu menarik memang Cakmul. Bahwa sudah ada 10 pemerintahan yang datang ke sini itu dibanding tentang pengolahan sampah. Oke. Kota Celegon. Lagi-lagi kalau saya klik di Google itu kota Celegon belum pernah meraih Adipura. Artinya ada dong hubungan kalau Adipura tentu udah bersih dong. Tiba-tiba di pemerintahan ini oke ada pengolahan sampah itu menjadi salah satu bahan bakar untuk PLTU dan beberapa keupatan kota ada 10 yang katanya sudah sudah dibanding. Pandangan Cakmul. Kalau saya begini Bang. Memang itu pengelolaan sampah itu memang sangat penting. Karena itu ada dalam fikir. Kalau menurut saya posisinya itu bisa dikerjakan oleh sekelas kepala dinas Bang. Kepala dinas. Iya. Yang lebih kita tekankan itu kepada wali kota ini adalah bagaimana caranya itu memperkecil kemiskinan. Bagaimana caranya itu memperkecil pengangguran. Wali kota ini punya kuasa Bang. Bisa dipanggil semua seluruh direktur industri. Iya kan? Kurang lebih ada 400 industri di kota Cilegon ini. Eh sini kamu sini kamu bicara baik-baik di sini untuk mengurangi pengangguran. Kan bisa saja Bang. kalau urusan sampah cukup kepala dinas untuk menaikkan itu. Yang lebih harus ditekankan adalah kemiskinan dan pengangguran. Gitu. Agar posisinya sebagai orang tua bisa menyekolahkan anak. Gitu. Bisa menafkai anak. Gitu. Artinya kalau dia nganggur Bang. Pidana kemana-mana Bang. Bisa mencuri. Pokoknya bisa segala macam cara yang negatif yang dilakukan. Gitu loh Bang Naga. Kak Mul kalau masalah sampah cukup lah dinas yang terkait. Dinas yang terkait. Oke. Tapi menunjukkan seorang pemimpin itu welcome sama masyarakat wali kota kita ini sampai jam 2 subuh juga masih ke masyarakat. Tentunya baik dong Kang. iya jadi memang itulah tugas wali kota harusnya. Tetapi ketika dia turun ke masyarakat ya kan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Sampung. Begitu. Oke. Lakukan. Luar biasa. Tapi diubat. Oh luar biasa. Iya Kopi Jawa Rambedia sama tugas TV. Oke ini menarik ini. Kalau masyarakat ini kan sering demo nih. yang saya perhatikan ya. Identik boleh dong dikatakan anggota parlimen tidak berjalan baik ini. Pendapat Pak Ngul. Iya. Jadi memang demo itu adalah bagian dari cara masyarakat ya kan untuk melakukan protes dan melakukan menyampaikan aspirasi di jalanan kepada para pejabat. dan posisinya para pejabat ini DPRD dan wali kota harusnya dia tuh paham betul. Karena wali kota dan DPRD ini adalah orang yang sangat penting. Yang pertama adalah membuat peraturan daerah. Itu satu. Iya kan? Nah dalam hal membuat peraturan daerah ini coba sih gitu loh agar tidak di demo masyarakat misalnya Bang. Iya kan? Bicara masalah pengangguran bikin perda perlindungan tenaga kerja lokal misalnya begitu loh agar posisinya pemerintah ini punya kekuatan hukum. Harusnya berpikir mereka-mereka bagaimana caranya agar tidak di demo masyarakat ini setiap bulan di demo masalah pengangguran karena tidak punya produk hukum yang dikerjakan oleh pemerintah daerah yang seharusnya buat perda perlindungan tenaga lokal misalnya kan begitu loh Bang agar ketika ada industri yang membuka lawangan kerja disitulah yang diatur oleh perda gitu Oke mungkin dipersiapkan untuk ini sistemnya menarik ini ini kan rencana mau demo oke ada rencana mau saya lihat nih video Cakmul yang dibilang pemberani ya kita lihat selamat malam Jendral saya datang dari Banten Ciregon mau memberitahu kepada Jendral bahwa Karakato Steel sekarang banyak utangnya Jendral 35 triliun tolong Jendral murungkan tanganmu Jendral apalagi yang kehormati Jendral apalagi yang kehormati Jendral para pedagang warung digusur oleh Silvi Karim Jendral pensiunan prim kokasi Caka tidak dibayarkan Jendral bahkan semua karyawan dipecati oleh Silvi Karim Jendral Tolong Silvi Karim dipecat Jendral Terima kasih Jendral Merdeka Kalau misalnya pemerintah tidak bergerak dalam satu jam pemerintah yang takut PP maka rakyatnya bergerak Oke Sahabat UKS TV Ya Menarik tadi Beliau adalah pemberani Video pertama ada tiga yang kita yang mungkin saya tanyakan Bahwa pemanggaran Pesunan Trinkopas dan ada pemecatan karyawan mungkin di tahun yang lalu Dengan itulah Cakmul datang ke Ibu Kota Masih ada patung Jendral Sudirman Saya kira tadi dibilang darah itu merah Jendral Ternyata tidak ya Oke Cakmul bisa nanti kasih pandangan jelas Yang mau saya tanya bahwa pemanggaran itu masyarakat disitu tentunya mereka tinggal bukan di lahannya Pemanggaran Trinkopas adalah mengaku bahwa pihak KS tidak ada ketelibatan mereka kalau pemecatan karyawan mungkin sudah melalui kebijakan silakan jawab Jadi begini Bang Naga Posisinya dalam video itu Yang kita harus buka adalah 2019 Silmi Karim itu Memberhentikan karyawan sebanyak 2700 karyawan Sepihak Dengan alasan KS ini sedang bangkrut KS ini sedang payah KS ini sedang rugi Maka kata Silmi Karim 2700 harus dirumahkan Tapi dia tidak sadar Dia main pecat-pecat Orang anak-anak TK saja Ketika jadi dirut KS Itu bisa saja mecat Dalam raka efisiensi Tapi yang jadi pertanyaan saya Sebagai pemimpin Dia jangan mecat dulu Misalnya dia itu mencontohkan kepada karyawannya Wahai bapak-bapak karyawanku Misalnya kan begitu KS ini sedang dirundung rugian KS ini sedang ada sebuah Mau hampir bangkrut Kan begitu lho Pak KS ini banyak hutang Misalnya Harus ada Obat yang kita harus lakukan Misalnya kan begitu Saya pribadi sebagai dirut KS Dan direksi-direksi lain Siap dipotong gaji separuh Misalnya begitu lho Pak Iya kan Untuk Bagaimana caranya agar Tidak sepihak memecat karyawan-karyawan Semua Ada contoh dari pemimpin dulu Misalnya operasionalnya Jangan mobil mewah Bisa motor Kan begitu lho Pak Agar adil Dalam penyelesaian masalah kebangkrutan KS ini Yang kedua Berbicara masalah pemanggaran Di seluruh Indonesia ini Badan usaha milik negara Gitu Harus Menggunakan aspek sosialnya pula Gitu Sudah mecat 2700 karyawan Sekarang Bang Ada kurang lebih 400 pedagang Digusur dibuat pager Yang disitu notabene nya adalah Para pedagang itu Cuma untuk beli beras setiap hari Untuk menyambung hidup setiap hari Tidak Untuk beli mobil mewah Tidak untuk buat rumah mewah Gitu Cuma untuk menyambung hidup setiap hari Sehingga dia berjualan Di sepanjang jalan troto hari Eh sekarang Bang Pagar sudah ada dimajuin Kan begitu Warung dibuangkan Diusir pedagang-pedagang itu Tidak ada relokasi Dan saya anggap silmi karyawan itu zolri Dalam kebijakan dan keputusannya Gitu Dan saya sebagai rakyat Brontak Bang Ini tidak bisa dibiarkan Keputusan seperti ini Kita harus melaporkan kepada dunia Gitu Bahwa keputusan-keputusan Direktur karakter setil Silmi Karim itu adalah Tidak melihat dalam sisi sosial Gitu Yang seharusnya misalnya Eh Bapak-Bapak Nanti saya mau pager Warung-warungnya saya Saya pindah disini Misalnya begitu Tolonglah dengan cara yang bijak Itu masalah pager Masalah prim kokas Bang Naga Kemarin posisinya digelontorkan 32 miliar Tapi itu kejoliman yang dilakukan oleh Direksi KS atau pengurus prim kokas Saya akan bayarkan itu simpanan Jangan panjang Tapi saya potong 25% Misalnya dia 1 miliar naruh di prim kokas Itu dipotong 250 juta Jangankan posisinya untungnya diberikan Ini malah dipotong Kalau lo mau dipotong Maka saya akan kembalikan uang anda Kan begitu jolim itu Nah sekarang yang tidak dipotong 25% itu Kasian Tidak dibayarkan sampai sekarang Oke Yang 32 miliar itu Artinya suntikan Boleh dikatakan Suntikan Dana dari KSG Perikopas Atau memang Dari Kooperasi ini sendiri Dan yang 32 itu Karena begini Menurut pendapatnya Rahmat Hidayat Sebagai Direktur SDM Pernahkan Hostil Jadi Dana itu Akan dicarikan oleh Akan dicarikan Dicarikan Dari tiap Perikopas Dengan catatan Mereka Yang naruh Uang itu Dipotong 25% Sudah lama berlarut-larut Dicairkan Terus dipotong Dipotong Iya kan Padahal itu Uang pengabdian mereka-mereka Selama berjadikan Nah sekarang Yang tidak dipotong ini Bang Naga Belum dikembali Dengan Dengan Ancaman Kalau mau dipotong 20% Akan saya kasih Itu kan Melebihi dari Rentenir Gitu loh Jolib sekali Oke Kenapa Ada Inisiatif Melapor ke Jenderal Patung Jenderal Sudirman Karena begini Bang Bangsa kita ini Kalau tidak Jenderal Sudirman Yang turun tangan Bang Akan jatuh Di tangan Penjajah Gitu Jenderal Sudirman Melawan Para penjajah ini Sambil dia Sakit-sakitan Bang Sakit paru-paru Tapi dia masih Berani Untuk melawan Sama mengusir Para penjajah Makanya saya Soan terhadap Patungnya Jenderal Sudirman Saya melaporkan Kepada Jenderal Sudirman Bahwa keadaan KS begini Maka saya minta Kepada Jenderal Sudirman Agar silnikar itu Dipecah Gitu Karena saya Tidak kenal Dengan Jenderal-Jenderal Yang masih hidup Sebagai rakyat Cidak Luar biasa Sakit Ada Terkait Katanya Ada Kalau kita Klik di Google Ada yang Mengatakan Untung KS Ada mengatakan Ruki Cakmul tadi Di patungnya Jenderal Sudirman Katakan 35T Tentunya Ada Baidata Ada Mungkin Baidata Di masyarakat Pertama saya Ngobrol-ngobrol Terkait ini Dia bilang Pabrik Tahu tempe Untung Ini Pabrik Bajak Malah Ruki Jangan Tahu tempe Ampas Tahu Aja Untung Untung Pandangan Iya Seogianya Sebenarnya Dalam Bisnis Bajak Sekarang Ini kan Posisinya Sudah Banyak Kompetitor Kompetitor Di seluruh Penjuru Yang seharusnya Memang Silvi Karim Ini Mendesak Kepada Kementerian Perdagangan Dan Perindustrian Yang saya Melihat Adalah Saya mendengar Bahwa Ada Di Kementerian Perindak Itu Semacam Membebaskan Impor Artinya Bajak Dari mana-mana Masuk Ada Persaingan Yang Seharusnya Antara Kementerian BUMN Dan Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan Ada Semua Matching Produk KS Ketika Ada Pembangunan Di Indonesia Ini Menggunakan Produk Bajak Raka Setil Harusnya Ada Sebuah Tekanan Dari Aturan Dan Pendangan Caput Ini Diabaikan Disengaja Duga Sampai Detik Ini Berjalan Bebas Impor Artinya Ini Berarti Sebenarnya Siapa Yang Bodoh Siapa Posisinya Yang Nggak Becus Dalam Urus Bangsa Ini Harusnya Ada Sebuah Atum Agar Keraka Tostil Ini Tidak Terabaikan Agar Selalu Untung Untuk Menopang APBN Dan Untuk Menopang Juga Daerahnya Yang Terimbas Oleh KS Ini Yang Seharusnya Posisinya Silmi Karim Berbicara Kepada Pimpinan Kementerian Tertinggi Untuk Menyetop Bebas Impor Itu Agar Produk-produk KS Digunakan Dalam Setiap Pembangunan Di Indonesia Dan Itu Efek Pasti Artinya Akan Mendapatkan Keuntungan Seperti Yang Dikatakan Bang Naga Tadi Sekelas Perusahaan TMP Gitu Itu Ada Unitun Gitu Ini Dijual Pelat Baca Yang Untung Triliunan Harus Inilah Posisinya Harus Ada Sebuah Ketegasan Dari Kementerian Tersebut Begitu BUMN Salah Satu Juga Kalau Tidak Salah Itu Tertor Bahwa Negara Ini Juga Pemberikan Ijin Artinya Kebebasan Perusahaan Luar Negeri Contohnya Excel Indos Segala Macem Apakah Telekom Tidak Mampu Kira Gitu Ini Perusahaan Baja BUMN Itu Kok Dikasih Ijin Impor Bebas Tentunya Baja Baja Yang Dari Negara Sana Negara Lain Pasang Harga Laya Artinya Apa Bisa Lebih Murah Lebih Murah Gak Capek Seperti Mempertahankan Dan Memperluarkan Akad Perjuangan Itu Sampai Akhir Hayat Perjuangan Itu Sampai Kelihang Rahat Perjuangan Itu Sampai Kita Mati Karena Posisinya Dalam Hidup Ini Manusia Yang Paling Baik Itu Orang Yang Bermanfaat Untuk Sampai Artinya Dalam Perjuangan Itu Dalam Hati Nurani Saya Bahwa Benah Dan Itu Harus Dipatahkan Tidak 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 Tadi Kembali Ke Pemagaran Kalau Nggak Salah Nih Mau Diluruskan Jadi 400 Pedagang Itu Kalau Tidak Salah Mereka Rata-rata WMKM Yes Ya Tolong Nanti Dijelaskan Kalau Nggak Salah WMKM Itu Salah Satu Programnya Wali Kota Dan Wali Kota Untuk Mengurangi Pengangguran Tentunya Ketika Ada WMKM Ada Tenaga Kerja Di sana Dari Sektor Itu Dan Beberapa Pelaku Usaha Di sana Kita Podcast Juga Di sini Mereka Mendapat Anggota WMKM Dengan Adanya Peristiwa Ini Mereka Mengadu Kepiak Pemerintahan Tentunya Melalui Pergerahan Melalui Dari Anggota Dari Perintah Dan Belakangan Ini Aksi Di depan Kantor Wali Kota Pertanyaan Kita Mendengar Bahwa Wali Kota Tidak Menemuin Masah Kalau tidak Salah Kita Mau Diluruskan Pertangan Tau Iya Jadi Seminggu Yang Lalu Kita Melakukan Aksi Di Kantor Wali Kota Jadi Waktu Itu Kenapa Kita Aksi Kita Aksi Itu Posisinya Karena Ada Kesepakatan Ketika Rapat Dengan Pendapat Di Komisi Satu Dalam RDP Rapat Dengan Pendapat Atau Hearing Yang Dilakukan Oleh Komisi Satu Mengundang Masyarakat Mengundang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Mengundang PTSP Sebagai Perizinan Di Kota Seligor Mengundang Rakat Setel Mengundang Satol PP Dikumpulkan Oleh Komisi Satu Terkait Masalah Pemanggaran Disepakati Bahwa Komisi Satu Merekomendasikan Kepada Wali Kota Agar Pembangunan Pekerjaan Itu Ditutup Karena Belum Nyantongin Ijin Di Stop Atau Ditutup Di Stop Pembangun Stop Dulu Karena Belum Nyantongin Ijin Kan Begitu Nah Disitulah Posisinya Saya Punya Inisiatif Membawa Risarah Membawa Resium Untuk Diantarkan Kewalik Kewalik Bahwa Ini loh Hasil Hearing Dari Komisi Satu Saya Menyerahkan Ini Segera Untuk Memerintahkan Satol PP Agar Pagan Itu Di Stop Karena Belum Nantongin Ijin Tiba Tiba Pak Wali Itu Nelfon Perizina Bahasanya Itu Kan Posisinya Sambil Proses Berjalan Sambil Ngurus Ijin Boleh Kan Ngomongnya Begitu Harusnya Oke Nanti Akan Kita Panggil Misalnya Kan Begitu Pokoknya KS Harus Ijin Dulu Misalnya Kan Begitu Ternyata Kata Wali Kota Disitu Ada Aturan PBG Persetujuan Bangunan Gedung Katanya Informasinya Yang ada Dalam Aturan Itu Dibangun Dulu Ijin Menusul Tidak Masalah Makanya Kita Kita Kemarin Demo Dibangun Wali Kota Dan Ketika Demo Bang Wali Kota Sudah Di Tempat Rakyat Mau Mengadu Dengan Persoalan Ini Seluruh Pedagang Terus Kawan-kawan Yang Korban Pelinkokas Ketika Mengadu Apa Yang Terjadi Sek Jadi Kita Melihatnya Tidak Ada Solusi Kasian Mereka Itu Tidak Diterima Tidak Di Wali Kota Tidak Menemui Masyarakat Terkadang Makanya Kita Melaju Kepada Kelas Action Menggugat Kami Mengumpulkan Pengacara Pengacara Yang keturunan Boyot Boyot Geger Ceregon Acara Untuk Menggugat Pemkot Untuk Menggugat Terkotus Stil Untuk Menggugat Pekerjaan Umum Karena Ini Melanggar Perda Nomor 5 2012 Dan Melanggar Undang Nomor 38 2004 Mas Tentang Sepada Menjala Jadi Kalau Biasanya Masyarakat Yang Melanggar Perda Biasanya Masyarakat Ini Korporasi Melanggar Oh Biasa Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Poinnya Bebas Menampaikan Pendapat Di Buka Umum Tentunya Camul Dengan Teman Teman Yang Ada Rencana Mau Menghadap Ke Bursa Efek Jangan Tanya Mas Tanya Betung BWN Menara Apa Disana Tentunya Berpatokan Dengan Undang Undang Ini Harap Harapan Kita Adalah Bahwa Kita Ini Ketika Di Lokal Disini Bang Mau Menyampaikan Mau Mengingatkan Kepada Seluruh Jajaran Direksi KS Kita Itu Kata Kayaknya Ada Blok Metal Sulit Sekali Sebelum Pagar Ini Dibangun Kita Itu Mau Mengingatkan Untuk Ngobrol Tapi Ternyata Disitu Keliatannya Ada Blok Metal Yang Tidak Bisa Untuk Ditemui Seakan Akan Kita Itu Dituduh Oleh Mereka Itu Sebagai Pemberontak Pada Hati Kita Mau Mengingatkan Itu Nah Karena Posisinya Kita Sudah Melakukan Hal-hal Begitu Secara Slow Secara Apa Namanya Landai Untuk Bertemu Dengan Silmi Karim CS Sulit Sulit Berarti Apa Yang Dikatakan Seh Ismail Hakim Sombong Terhadap Orang Yang Sombong Adalah Sedekah Makanya Dengan Kelima Tanggal Tujuh Besok Saya Dan Kawan-kawan Mau Melakukan Aksi Di depan Kantor Bursa Efek Jakarta Membentangkan Sepandu Agar Yang Punya Saham Disitu Melihat Bahwa Silmi Karim Ini Ada Ketidak Ketidak Becusannya Di antaranya Yang Kita Lawat Kebijakan Kebijakannya Yang Agak Salah Kebijakan Kebijakannya Yang Tidak Pro Rakyat Kita Mati Dalam Keadaan Melipu Rakyat Yang Kedua Memimpin Itu Harus Serius Memimpin Itu Harus Fokus Memimpin Itu Harus Husuk Bagaimana Caranya Agar Pengangguran Terminimalisir Agar Kemiskinan Terminimalisir Yang Ketiga Adalah Jangan Gegabah Dalam Memimpin Ini Karena Amanah Itu Akan Dipertanyakan Di JIB Terima kasih Cak Mul Dengan Waktunya Mungkin Sibuk Untuk Mempersiapkan Kita Daerah Pinggiran Selak Sunda Ini Terima Sambut Selamat Teman Teman Kegiatan Untuk Acara Tanggal Tujuh Semoga Lancar Mudah Mudah Ada Jawaban Yang Tentunya Dengan Melapor Kepada Patung Terah Tapi Lebih Tingin Juga Ada Jendal Nagabonar Yang Lebih Tingin Atau Beda 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 Sambat WFTP Demikian Bicang Bicang Kita Dengan Aktivis Boleh Dikatakan Berani Siapa Yang Tidak Mengenal Beliau Di Kota Tergon Yang Bisa Saya Tangkap Apapun Motif Beliau Tapi Niat Yang Dia Sampaikan Itu Luar Biasa Ketika Ada Pemimpin Suatu Daerah Yang Diduga Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Yang Pro Rakyat Dan Melakukan Dengan Teman-teman Bukan Hanya Di Pemerintahan Saat Ini Pemerintahan Yang Lalu Juga Selalu Menjadi Kontrol Buat Masyarakat Oke Sahabat Lugas TV Untuk Intisarinya Saya Silahkan Kepada Pak Blankon Terima kasih Bang Naga Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Dan Sama-sama Perbincangan Dengan Sumber Kita Malam Ini Semoga Semoga Menjadi Pencerahan Dan Inspirasi Buat Kita Semua Disini Pak Blankon Menangkap Beberapa Benang Merah Hadis Nadilah Salah Satunya Narasi Yang Menjadikannya Berani Pemerintah Cilegon Sekarang Masih Jalan Di Tempat Pabrik Tahu Saja Bisa Sejahterakan Karyawannya Apalagi Industri Seharusnya Krakatau Krakatau Stil Siapa Tak Kenal Dirim Bagai Artis Yang Populer Di Dunia Namun Kenapa Anda Dilaporkan Kepatung Jenderal Sudirwan Oleh Rakyat Mu Sendiri Oh Oh Mengapa Sampai Jumpa Di Session Yang Akan Datang